Bisa dilihat ya pas Pampres ini sudah mulai berjaga begitu mengatur siapa saja yang nanti bisa mengabadikan momen kedatangan Paus Franciscus ke Istana Merdeka Jakarta bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini bisa digambarkan disini ada staff dari Sekretariat Presiden lalu kemudian ada pas Pampres yang sudah berjaga di sejumlah titik para awak media. Yang menarik ini disini Iqbal dan juga pemirsa bahwa awak media yang bisa meliput untuk pagi hari ini di Istana Merdeka dan nanti juga setelahnya akan ada di Istana Negara Jakarta ini tidak hanya dari pewarta istana saja yang berasal dari Indonesia tapi kami disini sudah melihat juga banyak jurnalis asing yang nanti akan kemudian juga melaporkan detik-detik pertemuan antara Paus Franciscus dan juga Presiden Joko Widodo. Jumlahnya tak tanggung-tanggung Iqbal dan juga pemirsa ada 80 jurnalis asing yang dibawa oleh rombongan Paus Franciscus untuk bersama-sama mengabadikan momen pertemuan di pagi hari ini. Nah kemudian dari pewarta istana sendiri ini menyesuaikan begitu kalau kami sendiri disini dibagi menjadi 5 titik yang nanti akan meng-cover dari titik tempat saya melaporkan saat ini. Ini adalah pintu masuk yang nanti akan digunakan sebagai akses masuk dari kawasan depan Istana Merdeka Jakarta dan nanti juga akan meng-cover di bagian veranda yang nanti akan digunakan untuk pertemuan santai atau perbincangan santai antara Presiden Joko Widodo dan juga Paus Franciscus. Lalu kemudian nanti akan ada juga yang meng-cover di dalam Istana Negara karena memang nanti setelah acara penyebutan kenegaraan di halaman Istana Merdeka yang tengah Anda saksikan saat ini ini adalah halaman yang nanti akan digunakan untuk prosesi upacara penyebutan kenegaraan untuk Paus Franciscus. Nah nanti dari sini semuanya ini akan kemudian diarahkan untuk terus mengikuti rundown atau susunan acara yang sudah diatur oleh Sekretariat Presiden dalam pertemuan ini bersama dengan Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini.